Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 penyanyi terbaik untuk kabupaten sudah ada hanya pemain sefak bola putra putri yang belum ada betul kok coba bangun berdiri kita berjanji di muka bapak camat Kapolsek Koramel berdiri pemain semua menang atau kalah sekali lagi menang atau kalah anda semua berjanji di hadapan pemerintah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala amin silahkan duduk dua kata yang pertama saya mau kasih tau SMS dari Pantar Timur yang nadin nengi pagu itu bilang apa bapak camat nadin nengi pagu tunggu saya dulu kamu bisa tahan tidak bisa dua pemain dari Pantar Timur itu dia pun tinggi sama dengan Tuntuli ini kita buka ke nomor 3 tidak pakai dari Mali yang punya udah kaya dengan segala tata terdekat pasti bapak pengacara tadi bilang saya dua hari naik saya kalau saya saya lihat lupa mani ini hari juga saya keluar teman saya tidak akan ikut bertanding tapi saya mau kasih tau adi semua adi semua ini adalah pemain terbaik kita mau cari siapa tapi saya lihat Bapak Desa Bandar Bapak Desa Baulang saya bilang kalau ada 11 orang turun kalau tidak bisa saya belas desa mas ganti kalau tidak bisa ganti warung kita ini suka merteriak-merteriak di luar yang ini bisa bermain kakak dan orang semua ini persiapan untuk Kabupaten Pantar pun yang bermain kita sepakat harus bisa bisa kok harus bisa ini kenapa orang tua Bapak Haji ini lutut sudah longgar tapi dia juga paksa harus antar dia mau buktikan dia mau saksikan bahwa benar anda-anda ini bisa menunjukkan prestasi yang terbaik di Pantar ini kita sepakat dari Pantar Barat Laut itu ada dua ilmu yang tingginya orang barat serfeng saja lompat berserfeng nanti Bapak Desa berangkat putar itu lihat tapi jangan gerogi begitu dong jangan gerogi anggap itu kecilan itu harus berani dengan demikian tanggal 27 kita dengar berita atau pelepas ini kita dengar eh penutupan kita dengar hasil yang lebih baik saya kemarin pulang dari Abang Iwan saya dengar bilang ini Bapak Wailawar yang terima ini kontinu ini kabin ini kenapa kau sampai di sana ini terus terang Bapak Mama orang tua-tua semua yang ada ini orang tua ada orang kalau berburu malam tiri-tiri dekat Mama betul ya Bapak tiri-tiri dekat Mama kalau tidak nanti rusak lari lewat orang kena salah ada orang tua di luar betul atau tidak betul makanya kamu dipuasakan ada di rumah ini di orang tua ini semua semua puasa ceritanya puasa begitu nah waktu Rambil Bapak tadi kita laris dengan maju sedikit dulu ada pun sedikit tidak ada sedangkan beliau tidak ada ada pun sedikit sedikit itu tujuh hari berpuasa kalau umat Islam puasa satu bulan tapi pemain puasa tujuh hari luar biasa luar biasa ini panggung juga sudah siap tidak saja bermain atau tidak kalau bisa Bapak susiap nanti malam nyanyi untung saya ini punya nada dasar ada lupa di Jakarta kalau tidak tiap malam saya datang nyanyi ini omong saja fals apalagi nyanyi silahat kita omong saja sudah fals apalagi nyanyi kebetulan ada ibu satu di Jawa saya pulang kosong jadi nyanyi saya mau ambil nari dasar dari mana datang saya mau menyanyi ada lupa di Jawa mama sayang bukan di kolong ada di Jawa oleh karena itu semua adik-adik hari ini Bapak ini sudah angkat satu itu dua orang itu sudah jadi Bapak Tuh anak dia yang nanti lihat ini semua kita tidak kita semua ada di sini dengar ikuti semua tata tertib apalagi waktu sebuah moto banyak begini ada gantung tinggal baca oh betul saya pulang saya tidak pulang kosong tapi saya mau sampaikan tidak boleh menggunakan taktik akal yang digunakan yang ada pada kamu itu yang di Bapak karena kita ini Tuan rumah dengan demikian Tuan rumah yang baik model seperti apa jangan sampai Anda mereka yang buat masak-masak Tuan rumah bikin hal Bapak sama semua orang tua malu Bapak agak lebih malu dengan demikian semua aturan digunakan bisa bisa tidak harus bisa pukul salah teman tegor atau bagaimana terus emosi mulai bikin hal tidak boleh inilah kalau sampai bikin hal Tuan rumah tidak pakai oleh karena itu perjanjian menang itu tetap dipertahankan segala akal teknik taktik digunakan bukan sepak kaki orangnya bukan tendang orangnya tapi itu digunakan tapi kemarin O2SN di di Baranusa ada satu guru olahraga belum begini karena dia punya anaknya salah lari tidak masuk lu bisa pikir saya capek selama 3-4 bulan saya kasih latihan pelatih begitu saya belum bertanding yang mengundurkan dia eh kakak hebat hanya lo punya langkah yang tidak terlalu cepat kalau cepat jadi pelatih harus memberikan motivasi dorongan jangan saya kurang ajar lu ini saya kasih tunjuk ajar selama ini kok bayarnya modil begitu tidak boleh seorang pelatih yang baik berikan pemahaman yang bagus berbagai teknik akal taktik bapak mereka ada tolong digunakan sehingga pemain keluar terbaik itu adalah kabupaten pantar nanti kita sekarang tidak bisa berangkat kupan Jakarta orang di kalabaya di doina lu naik orang suruh jalan condek orang kalabaya orang terus berangkat tapi kita berdoa kita pun keempatan jadi kamu bisa berangkat Jakarta tidak dia sulit begitu oleh karena itu harapan Tuhan rumah tadi semua fasilitas telah disiapkan luar biasa terutama kita aplaus dulu beliau terlalu luar biasa dengan luar biasa ini bapak mereka adik-adik mereka tolong ikut tata tertip ini saya pikir ujung-ujungnya baik saya lihat ada di rumah itu tidak bisa berikan sabun tapi kalau beliau punya gagasan besok udah pulang sudah bisa eh tua dorong dulu tidak atur jadwal roster kerja sabun-sabun ngiram-ngiram harus kerja melatih kita ke depan kita lebih bisa kerja ada yang sudah ada istri dia bilang lu perempuan tidak bisa kerja kok kita yang kerja aku bilang perempuan itu PKK perempuan tidak ada kerja dia bilang oleh karena itu semua didikan beliau buat sekarang mulai hari ini sampai dengan hari sabtu hari tanggal 27 itu tolong diikuti secara baik saya pikir ini ilmu memangnya kita dengar dia keras tapi bagus sebenarnya oleh karena itu tadi saya sudah bilang kalau orang tua pergi berburu dia harus hindari segala itu maksudnya itu jadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ades tadi selaku Bapak angkat ini kita harus ikuti secara baik jangan asal-asal ikut kalau asal-asal ikut dia pun juga tidak tidak akan jelas dia akan asal-asal oleh karena itu seluruh pemain yang ada ini sudah yang jago untuk pantang tunjukkan kepadu kalau tidak bisa kepadanya seti 7 11 orang itu maju yang voli tidak bisa Bapak haju Bapak Bapak saya juga maju begitu tapi ini sudah andalan pantang betul-betul pertahankan nama pantang tidak berarti kami suruh untuk kita kalah kita baktuk lu itu lu darpan tertibur lu darpan terbalat tidak tunjukkan prestasi anda sekalian sehingga ke depan anda punya apa masa depan cerah baik Bapak Ibu Bapak Cama bersama Ibu Bapak Kapolsek Bapak Korambil Bapak Orang Tuan Desa Wailawar seluruh pendukung masyarakat Desa Wailawar Bapak Haji Bapak Desa seluruhnya yang hadir semua orang tua tua kita semua ini tidak bisa buat apa kita ini lari 2 meter sudah nafus turunai kita ini hanya bisa mendoakan bisa kok kita punya tugas hanya mendoakan pulang dan kasih tau majelis kasih tau takmir tolong doakan ini mereka ada di Wailawar ini memang beban cukup berat tapi itu sudah tugas kita Bapak Haji kita selalu dan senantiasa sekian hari ini kita mendoakan sehingga mereka jangan mendapat tantangan selama mengikuti pertandingan barangkali kita semua yang ada ini kita juga bisa menyampaikan seluruh lapisan masyarakat saat menonton berikan sport yang positif jangan sampai mengadu dombakan hal-hal yang tidak terjadi yang tidak kita ingin nanti nanti bapak pencamat orang tua tua yang puji dengan demikian semua yang akan menonton mode yang baik teriak mengolok mengejek terus ada timbul hal ini yang kami harapkan mudah-mudahan dengan penerimaan orang tua di Wailawar khususnya Bapak Angkat Bapak Desa ini kita ikuti secara baik sehingga nanti hasilnya kita lihat ini penerimaan hari ini saya lihat di Kabupaten tidak seperti ini betul atau tidak di Kabupaten ada ini ada tapi ini dipantar orang tua ini buat semirian-mirian ini ada yang pulang bisa jadi kasih ada yang pulang bisa jadi penyanyi luar biasa oleh karena itu pemain yang ada ingat berdoa mungkin beliau sudah siap ini ruang sembahyang lima waktu luar biasa jadi bagi muslim lima waktu tolong berdoa hindari minta Tuhan kasih hindari semua bala bencana buat anda semua saya lihat ini sudah jam sembahyang tolak maghrib jadi saya cukup itu saja sekali lagi saya mau tanya lewat perjanjian tadi menang suara kurang kuat ini sudah lemah ini jangan saya takut saya kasih penjelasan tata tertip ini yang sudah takut buat suara sembahyang mentari menang menang kita komitmen Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua pemerintah di Kecamatan Pantar dengar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam tapi waktu juga yang membatasi kita karena kurang 12 menit lagi akan tiba waktu solat maghrib karena itu waktu tersesanya dengan segala hormat kami berikan kesempatan kepada Bapak Kamat Pantar untuk sekali lagi memberikan sepatu dua kata kepada kunpingan ini sekaligus menyerahkan kunpingan kepada Bapak Angkat waktu sepenuhnya kami sediakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang kami hormati Bapak Kapolisi Tantar atau Pejabat Penyelakini yang kami hormati Bapak Jandani 16.02 16.02 Tantar atau Pejabat Penyelakini yang kami hormati Bapak Bapak Desa Lura saya itu Tempatan Pantar Bapak-Bapak Toko Masyarakat Toko Agama para pelatih ofisial teman-teman atlet singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati pertama saya menghadirkan sekalian untuk menerikan pujuh serta subuh kita kehadiran keadaan makuasa karena atas izinnya maka pada sore hari ini kita bertemu di rumah orang tua desa Wailawar yang akan memimpin meminta mengarahkan teman-teman atlet Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati untuk itu beberapa catatan yang saya mau sampaikan yang pertama teman-teman atlet tidak usah terlalu bingung tidak usah terlalu tetapi apa yang masuk di dalam arena ini ini adalah tempat di mana teman-teman akan dilatih untuk membentuk fisik itu yang saya harapkan pertama pembentukan fisik ini yang diutamakan jadi ini semacam balai latihan teman-teman sudah tahu menendang teman-teman sudah tahu pegang bola teman-teman sudah tahu pukul bola tapi kunci suksesnya adalah disiplin karena disiplin itu sebagai panglima disiplin itu harga mati baik itu dilakukan oleh petani baik itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri setil maupun seorang atlet kalau tidak berdisiplin apapun yang kita cita-citakan akan tertunda untuk itu apa yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa orang tua termasuk bapak angkat tidak usah terlalu rasa bingung dengan kondisi memang hanya tank ini saja halaman rumah ini saja kalau kita masuk kita punya puluh sudah dulu karena apa kampilan yang beda teman-teman bisa melihat kalau masuk di desa tetangga lain taruh saja bukit mas sama saja masuk disini ini merah putih luar biasa saya tadi di kejamatan juga kita biasa-biasa saja tapi ini ini saja sudah mencerminkan bahwa kewibawan teman-teman atlet kita tanam disini untuk membentuk sehingga pantar keluarnya itu apa yang tadi sudah diharapkan untuk itu tempat inilah yang menjadi saya pilih untuk teman-teman saya awali dengan karantina dan akan masuk pada kegiatan hari yang berikut teman-teman teman-teman mungkin tadi dilengkapi oleh penelitian menyangkut kostum mungkin baru bola kaki baru satu stel yang bola voli putra putri sudah lengkap masih berapa masih satu stel semua dalam event ini tetap dapat dua stel akan saya tambah satu stel kalau dapat posisi berubah kalau kita masuk final akan saya tambah satu stel terus baku timpa juara satu dua berarti tambah satu stel lagi begitu untuk teman-teman isi babak kemisian ini dua stel masuk final berarti tambah satu stel masuk remut juara satu dua berarti tambah satu stel lagi ini bukan janji artinya bahwa di samping mendukung utama penggalangan dana untuk melancarkan kegiatan ini adalah pertama dukungan masyarakat itu teman-teman ingat saya sudah buat pertemuan dengan bapak-bapak desa saya buat pertemuan dengan para panitia untuk menggalang dana dana ini sumber dari masyarakat masyarakat tanim masyarakat nelayan bapak lelek kaki lima kaki berapa kaki satu semua bapak-bapak RTRW jalan melakukan penggalangan dana dari rumah ke rumah untuk itu ini menjadi renungan teman-teman untuk bagaimana bisa memberikan jawaban bahwa saya bisa untuk menjawab dukungan masyarakat sepenuhnya teman-teman ikuti dengan baik saya yakin teman-teman pulang dari sini dalam kehidupan rumah tangga akan lebih baik lagi teman-teman saya memang tadi dengar itu akan pembagian jadwal untuk menyiram menyapu berarti pulang kalian sudah berkeluarga pasti pegangannya juga sudah rasanya lain begitu pegang tadinya mungkin kasar tapi pergi pulang pegang lagi kanan sudah halus bapak pegang apa kanan sudah halus begitu akan lain nilainya teman-teman percaya tidak percaya nanti akan buktikan sehingga teman-teman kita harus memilih jarak yang jauh teman-teman setiap kali penampilan akan kita bantu dengan kenderaan untuk mengikuti perlombaan nanti sesekali kalau memang teman-teman mau nonton atas izin Tuhan rumah beliau kontak saya akan datangkan kenderaan untuk buat teman-teman bikin nonton jadi tidak berarti bahwa teman-teman tidak nonton tetapi dalam masa karantina ini teman-teman harus optimal saya sebentar datang lihat atau tidak datang lihat jangan menjadi ukuran karena lapangan itu besok itu sudah harus buat dia punya garis pembatas makanya saya tadi juga sudah buat rapa staf di kejamatan itu besok itu juga harus panggil ini koordinator olahraga itu ukur itu lapangan berapa kali berapa besok ini juga dilakukan karena persiapan persiapan di kejamatan termasuk sarana perunca dalam hal ini lapangan bola kaki itu kita belum siap 100% sehingga itu besok ini juga beberapa kekurangan yang masih ada itu penitia tetap yang terlibat dalam penitia baik jangan itu perlengkapan bergerak tidak ada yang namanya penitia itu seluruhnya harus terlibat proaktif untuk bagaimana itu lapangan karena beberapa hari ini Bapak Desa sendiri yang lakukan pengawasan kita masyarakat lain selama ini hanya ada yang bisa hanya punya waktu datang nonton nonton saja sehingga saya berpikir teman-teman ini masyarakat kejamatan pantar yang terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan jumlahnya 10.678 jiwa ini teman-teman ini yang terpilih menjadi duta menjadi perwakilan masyarakatnya dari sekian banyak tapi sedikit yang dilihat terbaik untuk dipilih mewakili kejamatan pantar diantaranya adalah teman-teman yang terbaik sehingga mempergunakan momen ini atas kepercayaan raya yang diberikan kepada perusahaan juga kita bisa memang nilai besar saya tidak punya tapi sedikit sebagai teman-teman pegang itu akan disiapkan dengan memohon pertolongan dari Allah SWT saya menyerahkan kontinit asal kejamatan pantar dalam rangka menyonsong pantar kaki 6 tahun 2016 ini di tangan Bapak Desa Walilawar selaku tuan rumah dengan jumlah untuk bola kaki 18 orang bola voli putra 12 orang bola voli putri 12 orang total atlet 36 orang dan pelati 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 ofisial itu berjumlah 14 orang total seluruhnya 50 orang hari ini saya serahkan di tangan Bapak Angkat penyerahan kontingen kepada Bapak Asuh oleh camat pantar ditandai dengan penyerahan bendera merah putih kata-kata penyerahan oleh camat pantar Bapak Desa Walilawar selaku tuan rumah yang akan menerima kontingen asal kejamatan pantar yang terdiri dari bola kaki 18 orang bola voli putri 12 orang bola voli putra 12 orang pelati ofisial 14 orang total 50 orang hari ini saya serahkan di tangan Bapak sebagai tuan rumah sebagai orang tua angkat para atlet ini Bapak bisa mengasuh untuk tanggal 28 mereka kembali disini mereka bisa membawa nama harum kecamatan pantar mereka katakan bahwa yang lain bisa kenapa saya tidak bisa kata-kata penerima oleh Bapak Asuh Pala Desa Walilawar satu dengan memanjatkan rasa pikiran syukur kita kepada Yang Maha Kuasa pada hari ini tanggal 16 September 2016 dengan resmi saya terima kontinen pemain sepak bola maupun voli saat ini saya terima kalian dalam keadaan sehat saya mohon doa restu kita semua dalam jangka karantina sampai dan pelaksanaan nanti dalam lindungan daripada Allah dan di dalam hal ini kita mengharapkan kita harus berada di papan atas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepuk tangan untuk pernyataan penyerahan dan penyelamat terima kasih Bapak Desa Wailawar dan seluruh masyarakat di Desa Wailawar ada bisikan dari yang mewakili Komandan Rayon Huliter 16 2202 pantar mungkin ada sedikit sepatah dua kata atau penegasan yang akan disampaikan sebelum kami tutup acara pengirimannya waktu sepenuhnya kami sediakan ya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dimana sudah sampaikan mengenai waktu saya langsung saja untuk kontingan yang dimana sudah disampaikan Bapak Asuh atau Bapak Angkat saya bertolak dari apa yang sudah disampaikan oleh senior selaku Bapak Desa Wailawar dimana tadi awal masuk dari sana masuk di ada pertanyaan apakah Anda atau kalian sudah siap untuk bertanding dari tadi jawabkan siap beliau mewarnai halaman ini atau tempat karantina ini dengan begitu banyak moto moto yang tadi dibaca oleh anak sulung atau anak sulung itu berbaur berbaur dengan yang ya kalau sama bilang bukan sini beliter tapi beliter jadi apapun yang dilaksanakan disini apapun apapun yang diterapkan disini untuk kontingan itu bagi secara pribadi saya saya menyetujui dimana tadi disana sampaikan apakah anda sudah siap untuk bertanding jawab siap apakah anda sudah siap untuk bertanding siap kalau di kami kami baru masuk di pintu gerbang disitu tulis kalau masih ragu lebih baik kembali daripada gagal di medan latihan di pintu gerbang disitu tertulis kalau masih ragu lebih baik